Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Balik lagi di Opini obrolan pagi ini masih bersama Mbak Sinox disini Dan masih membahas mengenai hal yang sama mengenai perempuan, wanita, dan kecantikan Mbak, ini kan tadi kita udah cukup ya bercerita-cerita bagaimana itu Tapi ada gak sih Mbak selama Mbak membuka bisnis ini Ada pengalaman unik yang mungkin tidak terlupakan nih Pengalaman lucu mungkin selama belajar atau mungkin di salon ketemu berbagai macam jenis customer Itu ada gak cerita uniknya Mbak, cerita lucunya? Ada, misalnya dulu itu ada orang mau warna rambut ya Mau warna rambut tuh pilihannya tuh gonjering banget Dan itu maksudnya kalau untuk selera seorang hairdresser ya Itu tuh maksudnya kayak, kok pilihannya gonjreng banget? Kok itu sih? Maksudnya yang dipilih tuh gonjering oke lah Tapi yang gak terlalu norak banget gitu ya Tapi namanya balik lagi selera orang kan beda-beda gitu Tapi pasti kita kasih tau Maksudnya, mau gak kalau misalnya tuh warnanya diperhalus ya bahasanya tuh Yang ini gitu, biar gak terlalu ini banget Gonjrengnya dia tuh Misalnya kayak, itu tuh jaman aku dulu waktu belum bisa ya Warna-warna itu gitu loh Setelah ini, kok masih diminati di tahun ini? Warna apa emangnya Mbak? Waktu itu warnanya tuh, apa ya? Blonde Warna blonde, tapi yang dia mau tuh yang terang banget Tapi terangnya tuh gak terlalu bagus lah ya untuk ini gitu Kurang cocok ke kulitnya dia kali ya? Di samping untuk kulitnya dia, takutnya gini Di salor mana? Membuat citra buruk Iya gitu loh Jadi kita tuh kayak ngomongnya kan kita gak bisa matahin selera orang ya gitu loh Kan itu tetep ininya dia Tapi pasti kita kasih tau Kalau misalnya saya bikin seperti ini, mau gak gitu Ini agak lebih bagus loh Walaupun dia terang, tapi gak yang Kayak orang, apa? Kena panas gitu loh, main layangan Kayak silau banget gitu Gak kayak ke celup polotong gitu ya Akhirnya dia mau Akhirnya dia mau mengikuti pilihan itu Dan puas tentunya Malah dia ketawa, oh iya ya kalau misalnya tadi aku pilih ini Pasti jelek banget ya gitu Karena itu waktu dulu saya sebelum Ini ya, lumayan bisa ya gitu Sebelum seprofesional sekarang gitu Pernah warna itu dipakai berarti ya Iya, kan pasti kita proses ya Benar, benar Makin lama makin halus gitu ya Kayak guntingan rambut, dulu awal-awal gunting rambut dari orang minta poni segini misalnya Kita ngasal gunting, naik Iya ya, sering kalau terjadi itu Enggak dulu juga saya pernah ngalamin gitu Makanya kalau misalnya ada orang yang salah itu Ya kita bisa itu karena pernah salah Benar sih Enggak mungkin langsung tiba-tiba bisa itu enggak Pelajarannya dari pengalaman ya Iya pengalaman Pernah enggak kalau warnain rambut itu gagal? Pernah juga Sampai sekarang pernah enggak? Kadang Tapi kan kita ulangi lagi Tapi diulang lagi, ada garansinya tapi enggak disebutin gitu ya Iya, ada garansinya Keren sih Dimana lagi ya Mbak ya yang ada garansinya cuma disini Tapi Mbak pernah enggak sih kayak jenuh gitu di dunia ini terus enggak ya? Karena suka itu Benar sih Karena emang udah cintanya disini kali ya Udah dapet banget disini Jadi hobi Nah gimana caranya tuh Mbak untuk tetap konsisten Karena kunci bertahannya suatu usaha itu adalah konsistennya nih Iya Apa tuh kunci konsisten dari Mbak sendiri yang mulai dari minus lah ya kita bilangnya Dari minus sampai seperti sekarang itu bagaimana mempertahankannya? Ya belajar ya Maksudnya jangan ngerasa puas itu Apa Jangan ngerasa puas diri gitu loh Konsistennya ya selalu gali terus misalnya salah Terus kayak Apa ya Jangan ngerasa puas pokoknya Jadi itulah kuncinya gitu ya Jangan ngerasa puas Biar enggak cepat ngerasa puas Pokoknya terus 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 belajar Terus belajar Maksudnya sekarang udah banyak juga nih yang buka bisnis serupa ya Mbak Yann disini Banyak banget Dibanding waktu awal Iya Waktu awal Mbak kesini Iya kan Kalau sekarang tuh udah bener-bener banyak Kejamur Betul Menurut Mbak sendiri apa nih? Kan udah banyak Apa yang harus sama-sama temen apa pembisnis kecantikan ini benahi Agar lebih baik Maju lagi ya Lebih ke kualitas ya Kualitasnya tuh dibenerin gitu loh Lebih aware lagi sama customer gitu Dalam artian hasil ya Maksudnya Apa? Kasih yang terbaik Bukan pelayanan aja Tapi kualitas di Kalau saya kan di bidang rambut ya Jadi otomatis hasilnya gitu loh Kayak misalnya kesehatan rambutnya customer Harus dipikirin gitu loh Jangan mikirin cuman Uangnya cuanya aja gitu loh Jangan cuan-cuan Cuanya aja gitu loh Tapi mikirin kesehatan rambut customer Kalau misalnya serasanya Kok gak mampu ini rambut Kalau dikerjain bakalan rusak atau apa Mendingan kita tolak Dengan halusnya Dengan halusnya diperbaiki dulu tuh Dirawat Misalnya di treatment dulu Dikasih vitamin Dikasih masker Nanti kalau udah Apa? Dirasa cukup Untuk melakukan Service rambut Baru kita kasih tau gitu loh Tetap kita masih bisa jualan kok Dengan produk misalnya Kasih tau Gak usah ke salon dulu kak Kita dirawat dulu gitu Terus kita follow up ke customer Gimana pake produknya itu Cocok gak? Ada hasil gak? Ada perkembangannya Ada perkembangannya Gak Customer gak akan lari kok Iya kan? Malah lebih percaya lagi Iya percaya lagi gitu loh Jangan pas datang dengan rambutnya rusak Terus dikerjain Dikerjain aja gitu Malah kasihan kan? Dan dia juga pasti Gak puas Kapok ke salon itu Misalnya Nah mbak sekarang kita cender dulu Nanti kita lanjutkan lagi ya Untuk pemirsa jangan kemana-mana Tetap sama bersama kami Di Opini Obrolan Pagi ini